Pendekar patung emas jelit 30. HMM, nyalimu semakin lama semakin berani yaa, pertama-tama kau ahli mencopet harta benda orang lain, sekarang semakin berani lagi perbuatanmu, berani benar menggunakan golok untuk membunuh orang dan merampok harta kekayaan yang dibawa, bentak tiden dengan keras. Hamba benar-benar tidak membunuh seorang pun teriak si pencuri tiga tangan dengan keras. Kali ini hamba jadi si pembegal sesungguhnya dikarenakan desakan biaya hidup, hamba terpaksa mau tidak mau harus melakukan pekerjaan ini. Telur nenekmu, apakah ketiga buat tanganmu sudah dipotong orang lain bentak tiden lebih lanjut? Si pencuri tiga tangan segera tertawa pahit. Boleh dibilang memaak sudah dipotong orang lain sahutnya perlahan. Siapa yang punya keahlian yang begitu dasyatnya sehingga melarang kau untuk melakukan pekerjaan mencopet lagi? Lyong Tau Loto Akami sendiri. Miao So Suseng seru tiden sambil memandang tajam wajahnya. Benar, memang dia orang, sahut si pencuri tiga tangan mengangguk. Dia melarang, kau mencopet barak milik orang lain benar, sekali lagi si pencuri tiga tangan mengangguk. Kenapa? Ada satu kali di kota Tiang An juga hamba melihat ada seorang kakek tua yang memakai baju yang amat perlenteh. Dari badan kakek berbaju perlenteh itu hamba berhasil meacuri sebuah intan permata yang mahal harganya. Sewaktu aku merasa kegerangan itulah mendada aku menghadap saat itu terlihatlah banyak kawan. Kawan lain dari satu golongan sudah pada berkumpul di sana. Lyong Tau Loto Akami tanya di antara kita siapa yang sudah mencuri sebuah intan permata dari badan seorang kakek tua yang memakai baju perlenteh. Si Yau Jin segera mengaku akulah yang si pencuri. Dengan langkah lebar Lyong Tau Loto Akami segera menghampiri Si Yau Jin DSN lantas hadiahi beberapa tamparan membuat mukaku jadi beaget kat. Kenapa? Tanya Tiiden tertawa. Dengar wajah yang meringis keradia. Menjawab, Si Yau Jin punya matah, tidak melihat gunung Taisan, kiranya kakek tua berjubah perlenteh itu bukan lain adalah ayah dari Lyong Tau Loto Akami. Haa, 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 bagus sekali, bagus sekali, seruti dan sambil tertawa terbahak-baha. Kau manusia rendah juga berani mengganggu kepala Tai Swi memang harus mati, titik memang harus mati. Haa, 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 si pencuri tiga tangan menghela nafas panjang panjang dengan sedihnya. Selama beberapa tahun ini nasib Si Yau Jin memang kurang mujur selalu mendapatkan mangsa yang salah saja. Lyong Tau Loto Akalian memang tidak seharusnya memberi hukuman kepada ku dia boleh mencopet harta kekayaan milik orang lain. Kenapa orang lain tidak diperkenankan mencopet harta kekayaan milik ayahnya? Dia bilang Si Yau Jin sudah memieset kulit mukanya karena itu menghukum hamba untuk menutup tangan selama tiga tahun lamanya. Ya, coba kau bayangkan jikalau mengharuskan hamba menutup pintu selama tiga tahun lamanya dia selama tiga tahun ini tidak dapat pekerjaan. Bagaimana Si Yau Ji bisa mendapat uang untuk membeli makanan di dalam keadaan yang terpaksa Si Yau Jin mau tidak mau harus ganti pekerjaan sebagai pembegal jalan. Tetapi Si Yau Jin benar-benar tidak pernah melukai barang seorang pun yang hamba minta cuma lah harta kekayaan orang yang lewat di sini. Karena hamba tahu melukai orang cuma mendatangkan kerepotan saja karena itu Si Yau Jin tidak berani melakukan pekerjaan itu. Eee, apakah sering sekali membegal harta kekayaan dari orang yang lewat di jalan ini tiba-tiba William In nyeletuk? Tidak, jawab si pencuri tiga tangan sambil gelengkan kepalanya. Setiap tempat Si Yau Jin cuma melakukan pekerjaan selama tiga lima hari saja, Si Yau Jin tidak berani berdiam terlalu lama. Di jalan ini kau sudah melakukan berapa hari? Tanya William In. Ini hari adalah hari kedua, tetapi cuma mendapatkan tiga kali. Hasil saja, mendapat uang tidak seberapa banyak. Kurang lebih setengah jam yang lalu apakah kau melihat ada seorang kakek tua berbaju hijau lewat di sini? Oh, titik nona maksudkan si pembesar kota cuwit siantanya si pencuri tiga tangan. Tidak salah sahut William In dengan amat girang, kau melihat dirinya? Benar, sahut si pencuri tiga tangan mengangguk. Untung sekali Si Yau Jin segera mengenal kembali kalau dia adalah si pembesar kota sehingga tidak berani menguculkan diri untuk menghalangi perjalanannya, jikalau Si Yau Jin tadi tidak sampai melibat lebih jelas mungkin nyawa anjingku pun sudah lenyap. Dia melihat dirimu tidak? Sekali lagi si pencuri tiga tangan menggelengkan kepalanya. Titik begitu Si Yau Jin melihat dirinya berjalan mendatang, Si Yau Jin lantas bersembunyi di balik pepobonan dan tidak berani bergerak sampai napas pun tidak berani terlalu keras. Bagus, bagus sekali, seru William In dengan amat girang sekali, sekarang aku mau tanya lagi ilmu mencopet mulihai atau tidak? Si pencuri tiga tangan tidak mengetahui apa maksud dari perkataan ini, dia jadi ragu-ragu sebentar. Tidak berani dikatakan terlalu lihai yaa titik boleh dikata cukup untuk memperoleh sesuap nasi saja, sahutnya kemudian. Sebetulnya bagaimana tanya William In kemudian sambil menoleh ke arah Tiden. Tiden tersenyum. Di antara kawan-kawan segolongannya boloh dikata dia merupakan salah seorang jagoannya yang berkepandaian paling tinggi. Kalau begitu bagaimana kalau kita minta bantuannya baik sih baik cuma. Kenapa? Kau banli, seru Tiden sambil menoleh ke arah diri si pencuri tiga tangan beranikah kau pergi mencuri barang yang ada di badan cuoitsian. Mendengar perkataan tersebut si pencuri tiga tangan jadi amat terperanyat sekali dengan gugupnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak titik tidak titik si Yao Jin tidak berani, si Yao Jin tidak berani tolaknya dengan cepat, si pembesar kota cuoitsian merupakan salah satu jagoan yang berkepandaian paling tinggi pada saat ini di dalam bulim bila mana tidak untung si Yao Jin kena tertawan bukankah nyawaku akan melayang. Cuoitsian bukanlah seorang iblis tukang penjaga manusia, buat apa kau takuti dirinya sambung William In lebih lanjut. Tidak titik tidak, berturut si pencuri tiga tangan menggelengkan kepalanya lagi berulang kali, sekalipun ya li si Yao Jin lebih besar pun tidak akan berani mengganggu diri si pembesar kota itu. Kami ingin sekali mendapatkan semacam barang milik cuoitsian bila mana kau mau membantu usaha kita ini dan mencurikan benda tersebut buat kami maka jasamu itu bisa digunakan untuk Menebus dosamu kali ini kami bisa lepaskan satu jalan hidup buat dirimu, kalau tidak BMM, hektometerem. Mendengar perintahnya itu sepasang metu dari si pencuri tiga tangan terbelalak lebar-lebar, dengan amat terkejut sekali serunya. Kalian berdua ingin mendapatkan barang apa dari si pembesar kota cuoitsian itu? Kau menyanggupi dulu untuk mencurikan buat kami sesudah itu aku baru beritahu urusan ini kepadamu. Sinar metu dari si pencuri tiga tangan segera beralih ke atas wajah dari ti dan jelas air mukanya memperlihatkan keragu-raguan serta rasa terperanyatnya. Kau dengan si pembesar kota adalah sama-sama seorang pendekar yang mempunyai nama sangat terkenal sekali di dalam bulim serunya, kenapa titik kenapa? Tanda petik. Alasannya aku tidak bisa memberitahukan kepadamu, jawab ti dan sambil tertawa, tetapi aku boleh beritahu kepadamu akan sesuatu jikalau KSU bantu mendapatkan barang itu berarti juga sudah membantu kami untuk melakukan satu pekerjaan mulia. Agaknya rasa hormat dari si pencuri tiga tangan terhadap diri si pembesar kota cuoitsian jauh melebihi rasa hormatnya terhadap diri ti dan mendengar perkataan tersebut dia tetap memperlihatkan rasa keragu-raguannya. Sungguh tanyanya. Kau tahu siapakah dia orang tanya ti dan kemudian sambil menuding ke arah diri wilianin? Si au jin tidak tahu, jawab si pencuri tiga tangan sambil gelengkan kepalanya. Dia adalah putri kesayangan dari Wipocu dari Bentengpek, Kiampo. Wiliaoin adanya. Ak-a-a-ah kiranya Nonawi, teriak si pencuri tiga tangan kau banli dengan amat terperanyat. Dengan nada serta kedudukan dari Nonawi serta aku orang tidak peduli kami hendak melakukan pekerjaan apapun kau boleh merasa berlegah hati. Aku masih bisa menanggung akan sesuatu, apa yang kami minta bukanlah harta kekayaan melainkan semacam barang yang semula adalah milik ayahku sendiri. Si pencuri tiga tangan jadi amat terperanyat sekali. A-a-a-a-a. Cuoitsian sudah mencuri barang milik ayahmu kita tidak bisa mengatakan dia sudah mencuri barang milik. Ayahku sahut wilianing lebih lanjut. Pokoknya dikarenakan semacam alasan yang tidak bisa dijelaskan. Titik coba kau jawablah dulu mau bekerja untuk kami atau tidak. Yang si Yaujin takuti kalau sampai aku ketangkap olehnya kemungkinan, kemungkinan serusi pencuri tiga tangan tetap ragu-ragu. Sekalipun begitu belum tentu harus menemui ajal potong wilianing dengan cepat. Asalkan kau tidak bilang kami yang memerintahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan tersebut maka dia cuma menganggapkah sebagai seorang pembegal jalan biasa saja, paling banyak Yaa bakal merasakan sedikit penderitaan saja. Si pencuri tiga tangan termenung berpikir sebentar, lalu tanyanya lagi. Jikalau si Yaujin tidak untung kena tangkap, bila mana dia hendak turun tangan membinasakan hamba maukah kalian berdua turun tangan menolong si Yaujin? Tidak jawab Tiden sambil gelengkan kepalanya. Diam-diam si pencuri tiga tangan menarik napas panjang-panjang dia tertawa pahit. Kalau begitu si Yaujin tidak punya nyali untuk melakukan pekerjaan ini ujarnya. Asalkan kau jangan bilang kami yang memerintahkan dirimu untuk melakukan perbuatan tersebut, aku rasa tidak akan berbahaya. Tidak bisa jadi tidak bisa jadi teriak si pencuri tiga tangan kau banli sambil goyangkan tangannya berulang kali. Kalau begitu Yaa sudah. Dia tahu dengan kepandayan dari si pencuri tiga tangan bila mana dia sudah menyanggupi untuk mencurikan pedang pendek yang ada di tangan cuwitsian maka kemungkinan sekali pekerjaan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, tetapi dia pun tidak mengharapkan bisa berhasil mencuri pedang pendek itu secepatnya, karena itu dia orang tidak mau terlalu memaksa si pencuri tiga tangan untuk melakukannya. Tetapi William Ine tidak mau melepaskan begitu sya kesempatan yang baik ini dia tertawa dingin. Tidak, kau harus menerima pekerjaan ini tandasnya si pencuri tiga tangan jadi amat gugup sekali. Nonawi, kau baik-baiklah melepaskan diriku, si Yaujin benar-benar tidak punya nyali untuk mencopet barang milik si pembesar kota ujarnya setengah merenek. Walaupun kepandayan silatnya amat tinggi tetapi terhadap perbuatan mencopet sama sekali dia tidak bisa berjaga-jaga buat apa kau takuti dirinya. Tetapi titik, tanda petik, kalau kau tidak setuju juga boleh saja ujar William Ine kemudian sambil meloncat turun dari kudanya, sekarang ambil kembali golokmu itu. Nonawi, kau bermaksud untuk berbuat apa tanya si pencuri tiga tangan dengan ketakutan lantas mundur beberapa langkah ke belakang. Aku tidak dapat melepaskan seorang pembegali yang mendatangkan celaka buat orang-orang yang melakukan perjalanan melewati tempat ini, tetapi aku sanggup untuk memberi satu kesempatan buatmu untuk beradu jiwa, bila mana kau ingin tetap hidup maka kau harus mengalahkan diriku. Saking takutnya seluruh air muka si pencuri tiga tangan sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat. Tidak, tidak serunya sambil goyangkan tangannya berulang kali. Si aujin tahu kalau kepandayan hamba bukanlah tandingan dari Nonawi. Nonawi kau empunilah aku orang ini. Pungut senyatamu dan berdiri perintah William Ine dengan suara yang amat dingin. Si pencuri tiga tangan segera menoleh ke arah tit ben dan memohon kepadanya. Titik selau hiap, kita sudah punya jodoh untuk bertemu muka satu kali tolonglah diriku dan lepaskan si aujin kali ini. Sayang aku tidak berkuasa seru ti ben sambil gelengkan kepalanya. Mendadak William Ine berkelebat dan maju mencengkeram baju di dadanya lantas mengangkat badannya yang sedang berlutut di atas tanah itu. Aku kasih muka padamu kau tidak mau menerima, ini hari janganlah kau menyalahkan kalau nonamu tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Selesai berkata telapak tangannya segera diangkat dan siap-siap turun tangan melancarkan serangan. Si pencuri tiga tangan jadi amat terperanyat sekali, teriaknya kemudian. Baik, baiklah, si aujin menerima permintaan kalian itu. Tangan kanan dari William Ine segera ditekuk, kedua jari tengah serta telunjuknya dengan bagaikan kilat cepatnya berkelebat menotok jalan darah Hiat Bunseng Cihiat pada iga kanannya lalu baru lemparkan badannya ke atas tanah. Totokan ini aku menggunakan ilmu totokan tunggal dari benteng pek, kiampo kami di dalam kolong langit saat ini tiada seorang pun yang bisa membebaskannya kecuali aku serta ayahku. Sekarang aku totok dulu jalan darah Hiat Bunseng Cihiat di badanmu, enam bulan kemudian jikalau tidak diobati maka kau akan muntah darah dan binasa. Mendengar perkataan dari William Ine ini si pencuri tiga tangan benar-benar merasa ketakutan. Nonawi teriaknya ngeri. Si aujin sudah menyanggupi nona untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kenapa sekarang nona masih turun tangan juga mencelakai diri si aujin? Jangan takut, di dalam sepuluh hari ini kau tidak akan merasa badannya berubah ujar William Ine tenang saja. Menanti sesudah kau berhasil memperoleh barang tersebut aku segera akan turun tangan membebaskan jalan darahmu itu dan mengobatinya. Bila mana si aujin tidak sanggup untuk mencopet barang itu tanya si pencuri tiga tangan dengan kaget. Untuk menolong nyawamu sendiri kau harus berhasil mendapatkan benda tersebut. Tapi kalau si aujin tidak untung tertawan olehnya, lalu menanti setelah dia membebaskan dirimu aku baru turun tangan. Menolong dirimu. Baiklah, ujar si pencuri tiga tangan kemudian dengan sedih lantas bangkit berdiri. Sekarang beritahu kepada si aujin kalian menghendaki benda apa dari badannya. Sebilah pedang yang bernama Biat Hun Kiam. Pedang pendek itu apa selalu ada di badannya tanya si pencuri tiga tangan lebih lanjut. Tidak salah sahut William Ine mengangguk. Kau harus berusaha mencurinya dapat pedang pendek itu sebelum dia tiba di rumahnya di kota Tiong Ching Hu. Dia lewat di tempat ini setengah jam yang lalu, ada kemungkinan saat ini sudah berada beberapa puluh li jauhnya. Bolehkah si aujin berangkat sekarang juga? Dia tidak tahu ada orang yang hendak mengejar dirinya. Kau lebih baik mengejarnya dengan sekuat tenaga, kemungkinan sekali masih bisa menyandak dirinya. Setelah aku berhasil memperoleh barang itu si aujin harus mencari kalian kemana tanya si pencuri tiga tangan kemudian. Asalkan kau lari balik kemari sudah tentu bisa bertemu dengan kita. Baiklah, ujar si pencuri tiga tangan sambil garuki kepalanya, si aujin segera akan mengejar dirinya. Semoga saja di dalam dua tiga hari ini bisa memperoleh hasil. Selesai berkata dia merangkap tangannya memberi hormat lalu putar badannya berlalu dari sana. Tunggu dulu, tiba-tiba ti den berteriak. Tis yau hiap ada perintah apalagi tanya si pencuri tiga tangan sambil putar badan. Tidak peduli kau berhasil mendapatkan barang itu atau tidak lebih baik kau jangan membocorkan urusan ini ke tempat luaran. Kalau sedak sebelum kau berhasil mulai di dalam pekerjaanmu kau bakal menemui kematian. Baik, baik, baik titik seru si pencuri tiga tangan berulang kali. Tentang hal ini si aujin paham, sekalipun si aujin sudah makan ya lima can juga tidak akan berani membocorkan urusan ini ke tempat luaran. Kalau begitu baiklah, sekarang kau boleh pergi, seruti dan kemudian sambil mengulapkan tangannya. Si pencuri tiga tangan cepat-cepat putar badannya dan berlari meninggalkan tempat itu hanya di dalam sekejap saja dia sudah lenyap di balik kegelapan. William Innes segera membungkukan badannya memungut kembali golok yang menggeletak di atas tanah itu lantas dibuangnya ke tengah hutan setelah itu baru naik kembali ke atas kuda tunggangannya dan tersenyum. Kau mengira dia bisa memperoleh hasil tidak? Ilmu mencopetnya sangat libsi sekali, ada kemungkinan dia bisa memperoleh hasil. Bila mana dia bisa memperoleh hasil kemungkinan sekali cuwitsian tidak menduga kalau pekerjaan itu kita yang perbuat bukan tanya William Innes kemudian. Bagaimana bisa jadi? Dulu sewaktu dia meocopet uang perakmu bukankah dia berpura-pura seperti seorang mabok dan menumbuk dirimu? Tidak salah, sahut tidak mengangguk. Bila mana waktu itu kau tidak merasa dan kemudian kau menemukan uangmu sudah lenyap, tentu di dalam anggapanmu sudah menduga di alah yang berbuat, bukan begitu? Benar. Kalau begitu ji kalau dia mencopet dengan menggunakan kera yang sama maka cuwitsian di kemudian hari bisa menduga kalau pedang pendeknya itu ada kemungkinan dicopet orang lain, sedangkan orang-orang benteng pek kiam po kita tidak ada seorang pun yang memahami ilmu mencopet maka itu dia tidak akan menduga kalsu pekerjaan itu kita yang berbuat. Perkataanmu ini kedengarannya memang sangat beralasan seruti dan tersenyum. Apa mungkin salah tanya William Innes heran? Menurut pengelihatanmu, tidak peduli si pencuri tiga tangan hendak mencuri pedang pendek itu dengan kera apapun. Sewaktu cuwitsian menemukan pedang pendeknya kena tercuri maka dia akan menduga itulah perbuatan dari kita. Tetapi dia tidak mempunyai bukti, buat apa dia membutuhkan bukti. Kalau begitu sewaktu dia menemukan pedang pendeknya tercuri dan memastikan kalau perbuatan itu adalah hasil pekerjaan dari benteng pek kiam po kita, coba kau pikir dia akan melakukan gerakan apalagi tanya William Innes. Sudah tentu dia akan berusaha untuk merebut kembali dari tangan kita. HMM, dengus William Innes dengan dingin. Kali ini dia jangan harap bisa merebutnya kembali dari tangan kita. Tetapi sekarang kita belum memperoleh hasil. Aku percaya si pencuri tiga tangan pasti akan berhasil sahut William Innes sambil tertawa kiku. Tadi kau menggunakan kera apa menotok jalan darah hiat bun seng ci hiatnya tanya Tiden kemudian. Coba kau terka, seru William Innes sambil tertawa ringan. Tiden segera angkat bahunya. Selamanya aku belum pernah mendengar kalau di dalam benteng pek kiam po mempunyai semacam ilmu menotok jalan darah yang menunggal, bukankah kau sedang beromong kosong? Benar, sahut William Innes tertawa. HMM, sungguh omong kosong. Kalau begitu kau menggunakan kera menotok yang mana menotok jalan darah hiat bun seng ci hiatnya tanpa melukai dirinya, kau masih tidak paham benar. Terus terang saja aku beritahu kepadamu aku sama sekali tidak menotok jalan darah hiat bun seng ci hiatnya, aku sedang menipu dirinya. AAAA.AAA.AAA.Bagus tidak? Bagus sekali, AAAA.AAA. Malam semakin kelam, mereka dengan menunggang kuda melakukan perjalanan dengan sangat lambat sekali, setelah berjalan selama satu kentongan akhirnya terlihatlah di samping jalan terdapat sebuah kuil bobrok, mereka lantas masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Keesokan harinya kembali mereka menunggang kuda melanjutkan perjalanannya mengejar ke depan. Hari itu mereka berdua sudah melakukan perjalanan sejauh ratusan li dan sampailah di sebuah kota kecil yang bernama Ngolipang. Tiba-tiba tampaklah dari tempat kejauhan si pencuri tiga tangan dengan amat cepatnya sedang berlari mendatang. Baik Tiden maupun William In yang melihat hal tersebut dalam hati merasa sangat girang sekali, dengan cepat mereka melarikan kudanya menyambut kedatangannya. Sudah berhasil tanya mereka hampir berbareng dan sama-sama meloncat turun dari atas kuda. Untung tidak menemui kegagalan, sudah aku dapatkan serusi pencuri tiga tangan sambil tertawa kegirangan. Sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah pedang pendek beserta sarungnya alu dengan menggunakan sepasang tangannya diangsurkan ke arah Tiden. William In dengan cepat merebut pedang itu kemudian dicabutnya pedang pendek tersebut untuk dilihat. Pedang ini tidak salah bukan tanyanya dengan rasa kegirangan. Di dalam badannya tidak terdapat pedang yang kedua cuma ada sebilah pedang itu saja, ujar si pencuri tiga tangan sambil menyeka keringat yang mengucur keluar membasai dahinya. Tiden segera meminta kembali pedang itu dan dilihatnya beberapa saat lamanya, lantas dia memuji. Pekerjaan dari Cuk Yam Lojin memang sangat hebat sekali, dua potong pedang yang sudah patah ternyata bisa disambung kembali seperti sedia kalah. Kau banli, ilmu mencopetmu ternyata amat dasyat sekali, dia tidak merasa bukan tanya William In yang tertawa. Waktu itu dia tidak merasa, tetapi sekarang ada kemungkinan sudah merasa. Kau turun tangan di mana tak aja William In lagi. Di dalam kota Hoang Sian tidak jauh dari tempat ini, dia masuk ke dalam sebuah rumah makan. Kapan tiba-tiba Tiden menimberung? Si pencuri tiga tangan berdiam diri sebentar untuk tukar napas, lantas baru jawabnya. Sian ini juga kurang lebih satu jam yang lalu. Kalau begitu kemungkinan sekali dia bisa balik kemari untuk mencari, kita tidak boleh berbicara di tengah jalan, ayo cepat mencari satu tempat untuk menghindar, seruti Tiden Sagan cemas. Di atas bukit sana ada sebuah hutan, kita pergi ke dalam hutan itu saja, seru William In kemudian sambil menuding ke arah sebelah kiri. Selesai berkata dia segera meloncat turun dari kudanya dan berjalan menuju ke atas bukit kecil itu. Setelah mereka bertiga tiba di dalam hutan di atas bukit kecil itu lantas bersama-sama duduk di atas rumput. Sudahlah, terdengar Tiden berkata. Sekarang kita boleh kecakap-cakap dengan hati legat, coba kau ceritakanlah kisahmu sewaktu mencopet pedang pendek itu. Kemarin malam setelah Xiao Jin meninggalkan kalian berdua lantas melanjutkan perjalanan ke depan dengan mengikuti jalan raya ini. Pagi ini aku sudah mengejarnya sampai di kota Hoang, aku pikir dia tentu beristirahat di dalam kota itu makanya dengan cepat Xiao Jin melakukan penyelidikan. Setelah cari setengah harian lamanya ternyata masih belum ketemu juga. Akhirnya sewaktu Xiao Jin hendak keluar dari kota mendadak tampak dia berjalan masuk ke dalam kota. Dia berhenti sebentar untuk menukar napas. Lantas sambungnya kembali. Xiao Jin melihat dia masuk ke dalam kota segera membuntutinya dari tempat kejauhan. Ketika melihat dia berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan maka Xiao Jin cepat-cepat mengikutinya dari belakang, kita berpisah cuma dua kaki saja dan saling berhadapan. Dia minta macam-macam sayur untuk makan sedang Xiao Jin cuma minta semangkok mie saja maka itu sewaktu dia mulai makan. Xiao Jin sudah selesai bersantap, sesudah membayar kening Xiao Jin lantas berjalan lewat di samping badannya waktu itu kaki kanannya direntangkan di tengah jalan maka Xiao Jin pura-pura tersangkut kakinya dan terjatuh ke depan. Xiao Jin dengan mengambil kesempatan ini lantas mencekal badannya untuk menahan badan sedangkan tangan yang lain merogoh ke dalam sakunya mencuri pedang tersebut yang kemudian hamba sembunyikan di dalam saku. Setelah kejadian itu hamba pura-pura marah dan memakinya beberapa kejap kemudian terburu-terburu aku meninggalkan rumah makan itu dan lari kemari, demikianlah akhirnya aku menemukan kalian di sini. Bagus, perbuatanmu amat bagus sekali seruti dan tertawa. Tetapi, serusi pencuri tiga tangan itu lagi sambil tertawa pahit. Sewaktu dia menemukan pedang pendeknya tercuri maka dia akan Tau kalau perbuatan itu Xiao Jin yang melakukannya dia tentu masih teringat wayah dari Xiao Jin. Soal ini tidak mengapa, dunia adalah amat luas sekali sedang dia pun tidak tahu siapakah dirimu, untuk menemukan kau lagi adalah amat sukar sekali. Semoga saja demikian, ujar si pencuri tiga tangan sambil menghela nafas panjang. Bila mana kau takut sampai ditemukan kembali olehnya maka kau boleh jauh meninggalkan syok. Wow, dua daerah ini bersamaan pula boleh sedikit merubah wayahmu, dengan demikian bukankah tidak usah takut lagi dengan dirinya? Air muka si pencuri tiga tangan segera kelihatan sedikit murung. Xiao Jin punya rencana untuk kembali bergulung di daerah. Kota Tiang'an saja tetapi, ada kesukaran apa? Ti Xiao hiap dengan Liong Toh Lo Toa kami apakah mempunyai hubungan yang baik balik tanya si pencuri tiga tangan itu sambil memandang tajam wayahnya. Tidak, sahuti dan sambil gelengkan kepalanya. Kalau begitu sudahlah. Kau minta aku mewakili kau untuk mintakan keringanan dari Liong Toh Lo Toa kalian agar larangan tersebut bisa dicabut kembali? Benar, sahuti dan dengan wayah serius. Bagaimana aku bisa membantu seorang pencopet untuk minta keringanan kemudian memberi kesempatan buat dirinya untuk mencopet harta kekayaan orang lain? Air muka si pencuri tiga tangan itu segera berubah jadi memerah. Sekalipun Xiao Jin adalah seorang copet tetapi di dalam. Kalangan penyahat pun ada caranya, Xiao Jin selamanya tidak pernah turun tangan terhadap kaum miskin serunya. Orang miskin tidak beruang sudah tentu kalian tidak bakal mau turun tangan terhadap mereka. Sekali lagi si pencuri tiga tangan garuk-garuk kepalanya, kepada William In kemudian ujarnya. Nonawi sekarang kau boleh membantu Xiao Jin untuk mengobati luka yang terluka dari tertotoknya jalan darah Hiat Bun Seng Cihiat bukan? Boleh. Kalau begitu silahkan kau turun tangan sekarang juga. Kau baru tertotok satu hari satu malam saja, luka dalam pun belum terjadi. Sekarang cukup sedikit dipijit maka lukamu itu bakal semibuh dengan sendirinya. Baik, baik, seru si pencuri tiga tangan dengan amat girang. Sebelum aku mengobati dirimu, aku memperingatkan satu. Urusan lagi kepadamu, aku melarang kau untuk membocorkan rahasia di mana kau pernah membantu kami mencurikan sebilah pedang pendek dari diri Xiao Jin. Kalau tidak, jangan dikata kami tidak akan mengampuni dirimu. Xiao Jin tahu akan hal ini dia pun tidak bakal mau melepaskan dirimu. Sudah tentu, sudah tentu, sahut si pencuri tiga tangan berulang kali. Xiao Jin sendiri juga tidak ingin mati, sudah tentu aku tidak bakal membocorkan urusan ini ke tempat luaran. Tikiao tahu, ujar Willian In kemudian kepada diri Tidain. Kau bantu aku pijitkan dirinya sebentar. Tidain segera mengangguk. Baiklah, sekarang kau boleh berbaring di atas tanah. Si pencuri tiga tangan menurut dan merebahkan diri ke atas tanah, Tidain segera menepuk sebentar jalan darah Hiat Bun Seng Chi Hiat di atas tubuhnya kemudian mengurutkan juga urat nadi yang lain, setelah itu baru ujarnya. Sudah cukup, sekarang kau merasa nyaman tidak? Sedikit pun tidak salah, si pencuri tiga tangan segera merasakan badannya amat nyaman sekali, dengan cepat dia meloncat bangun. Nyaman, nyaman sekali, serunya. Tis Yau Hiat boleh dikata mirip dengan Hoat TOU yang hidup kembali. Sungguh hebat sekali kepandayanmu. Ingat, ujar Tidain lagi sambil ketawa. Di dalam enam bulan ini kau dilarang mendekati lawan sejenis dan bermain perempuan. Kalau tidak maka luka dalammu akan kambuh kembali. Si pencuri tiga tangan jadi melengat. Iih, sungguh, sungguh sudah tentu sungguh. Agaknya terhadap enam bulan dilarang bermain perempuan ini si pencuri tiga tangan merasa sangat sedih dan tersiksa sekali dia mengerutkan alisnya rapat-rapat lantas menghela nafas panjang. Sungguh minta M pun, sungguh minta M pun, serunya sedih. Mendengar perkataan tersebut air muka William In segera berubah memerah. Apanya yang M pun M pun cepat menggelinding pergi dari sini, bentaknya dengan keras. Oha, si pencuri tiga tangan segera sadar kembali, dengan cepat dia merangkap tangannya menjura lantas putar badan melarikan diri terbiri-terbiri dari sana. Setelah William In melihat dia telah pergi jauh, dia baru tertawa. Kau sungguh pintar omong kosong, serunya. Orang semacam dia ini jikalau tidak dikasih sedikit pelajaran lain kali masa bisa berubah jadi baik. Dia mendengar selama setengah tahun tidak boleh main perempuan ternyata wayahnya sudah berubah jadi amat murung sekali, sungguh menggelikan. Orang-orang itu pintarnya cuma makan, minum, judi, main perempuan dan berbuat jahat. Kini dia mendengar selama setengah tahan lamanya harus mengekang napsu birahinya sudah tentu dia merasa sedih hati. William In segera menyawil ujung bajunya dengan tertawa malu-malu ujarnya tiba-tiba. Eeei, aku mau tanya padamu, kau pernah bermain perempuan tidak? Tidak pernah, tidak pernah, seru Tiden dengan gugap sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sampai hari ini juga aku masih seorang jejak kakau jangan sembelarangan menuduh. HMMM, aku tidak percaya, seru William In sambil mencibirkan bibirnya. Sungguh, omong sesungguhnya sampai sekarang aku masih tidak tahu bagaimana caranya bermain perempuan dan bagaimana rasanya. Kalau begitu bagaimana kau bisa mengerti kata-kata main perempuan dua kata itu? Sekalipun belum pernah makan daging babi tetapi pernah juga melihat babi lewat, seru Tiden sambil langkat bahunya. Sekalipun kita belum tahu bagaimana caranya main perempuan tapi tahu juga kata-kata tersebut, Bila mana sampai kata main perempuan saja tidak tahu bukankah kau anggap aku sebagai seorang goblok? William In tidak mengucapkan kata-kata lagi dia cuma tersenyum saja. Kau tertawa apa? Tidak mengapa, ayuh kita melanjutkan perjalanan lagi seru William In kemudian sambil meloncat bangun. Demikianlah mereka berdua segera naik kuda menuruni bukit tersebut dan melanjutkan perjalanan kembali. Karena takut di tengah perjalanan bertemu dengan Chuo It Sian, maka mereka tidak berani menuju ke kota Hoa Hang Sian Melainkan putar ke sebelah selatan dan jauh-jauh menghindari kota tersebut. Untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke sebelah barat. Ayahku pada saat ini ada kemungkinan masih menunggu di kota Tiong Ching Hou, bagaimana kalau kita langsung pergi mencari dirinya lantas bersama-sama pulang ke dalam benteng ujar William In di tengah jalan? Tiden yang secara diam-diam sedang berpikir kalau pekerjaannya kali ini mencuri kembali pedang biat Hun Kiam tidak lebih cuma membutuhkan 20 harian saja sudah tentu tidak mau menyetujui usulnya ini, Karena dia tahu bila mana dia diharuskan mencari wici itu dan mengajaknya pulang bersama-sama maka ada kemungkinan dia segera akan menjodohkan putrinya kepadanya, Hal ini sudah tentu sangat menguntungkan sekali terhadap usaha dari majikan patung emas karenanya dengan cepat dia gelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak perlu mencari ayahmu, serunya. Kenapa? Bila mana kita pergi ke kota Tiong Ching Hou ada kemungkinan bisa diketahui Chuo It Sian atau anak buahnya, Sekarang kita sudah memperoleh kembali pedang bian Hun Kiam ini, lebih baik tidak usah pergi mencari kerepotan lagi. Jikalau kita mengubah kembali wayah kita siapa yang bakal mengenal diri kita lagi? Tetapi Chuo It Sian kenal dengan kuda serta anjing ini sahuti dan sambil menuding ke arah kuda Ang San Hek serta si anjing Cian Lian. Kalau kita tidak membawanya masuk ke dalam kota bukankah hal ini sudah beres desak wilian in lebih lanjut? Sekalipun dititipkan di luar benteng hal ini juga tidak aman. Bukankah kau tahu sendiri kalau Chuo It Sian mempunyai banyak lumbung padi di luar kota? HMMM. Kau terlalu tidak bernyali seru wilian in sambil mencibirkan bibirnya. Ayahmu beberapa kali memesan wanti-wanti agar usaha kita ini jangan sampai diketahui oleh Chuo It Sian, demi kebaikan lebih baik kita tidak usah melewati kota Tiong Ching Hou saja. Tetapi ayahku sama sekali tidak tahu kalau kita sudah mendapatkan kembali pedang pendek itu, bila mana tidak memberi kabar kepada dia orang tua. Ayahmu pasti tahu potong Tiden dengan cepatnya. Bagaimana bisa jadi seru wilian in melengap? Setelah Chuo It Sian mengetahui dia sudah kehilangan sebelah pedang pendek. Coba kau pikir dia bisa berbuat bagaimana? Pertama-tama dia akan pergi kemana-mana untuk mencari diri si pencuri tiga tangan kau banli. Tidak salah, Sahut Tiden membenarkan. Tetapi dia tidak tahu si pencuri tiga tangan adalah manusia dari daerah mana, menurut keadaan pada waktu itu dia tidak mungkin bisa pergi mencari diri si pencuri tiga tangan, maka itu akhirnya dia bisa teringat untuk pergi kembali ke benteng Pek Kiyampo kita. Dia berhenti sebentar, lalu sambungnya lagi. Sewaktu dia mengambil keputusan untuk pergi mengadakan penyelidikan di dalam benteng Pek Kiyampo, maka dia tentu akan pergi dulu ke kota Tiong Ching Hu, karena bagaimanapun dia pasti akan lewat di kota tersebut bahkan ada kemungkinan dia harus membawa beberapa orang pembantu. Lalu bagaimana? Tanya wilian in. Setelah dia kembali ke kota Tiong Ching Hu, maka hal ini pasti akan diketahui oleh ayahmu, sedang ayahmu cukup melihat sedikit perubahan wayahnya saja, maka dia bisa tahu kalau kita sudah berhasil mendapatkan hasil, saat itu sudah tentu ayahmu akan langsung kembali ke benteng dengan sendirinya. Bila manat dia ditemukan oleh Chuo Itzian, hal itu tidak usah dikhawatirkan lagi. Kepandaian silat dari ayahmu jauh lebih tinggi dari kepandaian Chuo Itzian, sekalipun datang lagi beberapa orang juga tidak bakal bisa menandingi dirinya. Wilian in temenung berpikir sebentar. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah kita tidak usah pergi ke kota Tiong Ching Hu. Sekembalinya ke dalam benteng. Kita harus baik-baik menyembunyikan kuda Ang San Hek serta Anying Chian Lian itu kalau tidak bila mana sampai diketahui oleh Chuo Itzian kalau si kuda Ang San Hek serta Anying Chian Lian ada di dalam benteng kami maka dia segera akan tahu kalau si tikus pembuat lubang bun in serta si kucin bun Giyokyo yang ditemuinya hari itu di rumah petani adalah kita orang. Padahal dia tidak seharusnya merasa takut terhadap dirinya, jikalau dia diharuskan bertempur melawan orang dari benteng Pek Kiyampo kita boleh dikata kepandainya masih terpaut sangat jauh sekali. Serangan terang-terang San bisa ditangkis, serangan bokongan sukar terhindar, dia tahu bertempur secara terang-terangan tidak bakal menangkan kita sudah tentu tidak akan bisa secara sembunyi menculik orang kita. Bila mana membicarakan sampai soal ini aku teringat kembali akan satu persoalan, ujar William In kemudian. Kalau memangnya pedang pendek ini adalah milik Chow Itzian kenapa ayahku harus merebutnya sedangkan Chow Itzian yang tahu pedang tersebut. Sudah diambil oleh ayahku kenapa dia tidak minta kembali secara terbuka. Di dalam hal ini sudah tentu ada persoalannya. Cuma saja kita tidak tahu ujar Tiden tertawa. Masih ada lagi ujar William In lebih lanjut. Ayahku mendapatkan pedang pendek itu pasti ada gunanya, tetapi sebelum Chow Itzian merebut kembali pedang pendeknya itu kenapa dia sama sekali tidak pernah menggunakan pedang itu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Bagaimana kau bisa tahu tidak pernah bantah Tiden dengan cepat? Selama beberapa tahun ini aku merasa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tia sama sekali tidak ada hubungan dengan pedang pendek tersebut. Kali ini kita berhasil mencuri kembali pedang pendek, aku rasa ayahmu pasti bisa menceritakan seluruh kejadian kepada kita. Semoga saja demikian. Pada wajahnya secara tiba-tiba tersunggihlah satu senyumam yang kemalu-kemaluan ujarnya. Semoga juga setelah urusan selesai kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Benar, Sahut Tiden mengangguk. Sejak aku menyabat sebagai Kiaw Tau sampai hari ini belum pernah secara sungguh-sungguh menurunkan pelajaran ilmu silat kepada jago pedang kita, aku rasa hal ini sungguh patut disesalkan. Hal ini tidak dapat menyalahkan dirimu, omong terus terang saja selama setengah tahun apabila tidak ada kau maka benteng pek kiam po kita entah sudah berubah jadi bagaimana. Omong sebaliknya, ujar Tiden sambil tertawa. Bila mana tidak ada aku maka hubunganmu dengan Hang Mong Ling tidak bakal retak. Sedangkan benteng pek kiam po pun tidak bakal. Terkena serangan dari sianying langit rasa bumi, kau tidak boleh menyalahkan orang lain, semua bencana ini akulah yang membawa datang. Omong kosong, seru ilianin dengan manyanya. Kalau kau berkata demikian, berarti juga kau senang kalau aku kawin dengan Hang Mong Ling manusia Jahanam itu. Aku tidak mengartikan demikian. Tanda petik. Jikalau kau tidak suka dengan aku omonglah. Terus terang karena tiap ada kemungkinan sudah akan mengambil keputusan. Kau marah lagi, seru Tiden sambil tertawa. Sudah tentu aku sangat marah, seru ilianin sambil mencibirkan bibirnya. Kau orang sungguh membingungkan, kau selalu menganggap kaulah yang sudah merusak hubunganku dengan Hang Mong Ling. Sudah-sudahlah, kita tidak usah membicarakan lagi soal ini. Bila manakah sungguh suka padaku maka tidak seharusnya kau merasa sedih dan menyesal dikarenakan persoalan tersebut. Seharusnya kau menganggap kau telah menolong aku loloskan aku dari mulut macan. Di dalam hati diam-diam Tiden tertawa pahit. Tidak, pikirnya di dalam hati, bila manakah sungguh-sungguh bisa kawin dengan Hang Mong Ling hal itu sungguh bagus sekali dan tidak bakal terjadi urusan apapun. Tetapi bila mana kau mau kawin dengan aku hal itu benar-benar seperti juga menghantar kau ke mulut macan. William In yang melihat dia tidak mengucapkan sepatah kata pun segera memandang dirinya tajam-tajam. Lain kali kau tidak akan membicarakan perkataan ini lagi bukan tanyanya. Tidak, sahuti Tiden sambil tertawa paksa. Aku sebetulnya sedang amat gembira, mendengar perkataanmu itu sekarang aku merasa seluruh perutku jadi kotor dan mua rasanya. Baik, si Yao Jin memang berdosa dan patut menerima hukuman mati, seru Tiden dengan cepat. HMMM, dengus William In, tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa cekikikan. Tiden pun tertawa, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hati aku sudah mempunyai perhitungan. Entah kau setuju atau tidak ujar William In kemudian. Coba katakanlah, setelah kita kembali ke dalam benteng dan menyerahkan pedang pendek Bian Hun Kiam itu kepada ayahku, bagaimana kalau kita pergi ke kota Tiangan untuk bermain dan sekalian membeli sedikit barang? Setuju, seru Tiden dengan amat girangnya. Cuma saja ada kemungkinan ayahmu tidak setuju jikalau ayahmu menjetujui kita pergi sudah tentu aku amat setuju sekali. Hal ini sukar untuk dikatakan. Coba kau bilang tiap ada alasan apa melarang kita pergi. Alasannya ada dua. Pertama kita harus menyaga di dalam benteng untuk bersiap-siap menghadapi serabuan dari cuwitsian yang hendak merebut kembali pedangnya. Kedua, haaa, haaa, sesudah aku bicara kau jangan marah lho. Kau bicaralah. Hari itu sewaktu ada di dalam kebun bunga di dalam benteng kau pernah beritahu kepadaku katanya ayahmu bermaksud hendak menjodohkan dirimu kepadaku, maka aku duga setelah kita kembali ke dalam benteng kemungkinan sekali ayahmu segera mengambil keputusan, dengan demikian kita bukankah tidak bisa pergi? Soal pertama aku tidak berani bicarakan, soal kedua kau tidak perlu khawatir seru ilianin dengan malu lantas dia melototi dirinya dengan gemas. Sekalipun ayahku mengumumkan pernikahan kita tetapi belum tentu langsung diadakan perayaannya, dia bisa menunggu sesudah kita kembali dari kota tiaraan kemudian mencarikan satu hari yang amat bagus. Kalau memangnya bisa begitu hal itu amat bagus sekali, ujar Tiden tersenyum. Aku pun sudah kepingin sekali pergi ke kota tiangan untuk menarik uang 15 laksa itu untuk dibagikan kepada fakir miskin, uang kertas dari Giyok Bian Langcun itu sudah aku bawa selama berbulan-berbulan lamanya, kalau tidak cepat-cepat diambil mungkin kertasnya akan hancur sendiri. Dapatkah kau mengambil sedikit di antara uang itu untuk membelikan satu hadiah buat aku? Tanya William In sambil tertawa. Hal ini boleh saja, cuma saja kau akan menganggap hadiahku sangat tidak berharga. Kau punya rencana hendak menghadiahkan aku apa? Jikalau diharuskan menggunakan uang 15 laksa maka tidak peduli mau beli barang apapun tidak boleh lebih satu tahil perak. Iih satu tahil perak tanya William In tertegun. Benar satu tahil perak, sahuti dan sambil mengangguk. Aduh, kikir benar kau ini, teriak William In dengan amat. Keras. Kalau uang sebesar 15 laksa ini milikku maka aku boleh menggunakan seluruh uang itu untuk membelikan hadiah buatmu. HMM, tidak aku sangka kau jujur benar, seru William In sambil tertawa pahit. Setelah menempuh perjalanan selama sembilan hari lamanya akhirnya pada siang hari itu juga sampailah mereka di dalam benteng Pek Kiampo dalam keadaan selamat. Siap tak sekalian yang melihat William In pulang bersama-bersama Tiden jadi merasa terkejut bercampur girang. Mereka masing-masing pada mengerubung maju untuk menanyakan bagaimana caranya dia bisa menemukan kembali Tiden. William In lantas menceritakan apa yang dirasanya boleh dibicarakan, setelah itu baru kembali ke dalam kamarnya. Saudara-saudara sekalian, ujar Tiden kemudian kepada para jago pedang merah yang ada di sana. Tentunya kalian ingin mengetahui apa yang telah Siaw Te kerjakan sewaktu keluar dari benteng ini, bukan tetapi dikarenakan Pocu sudah pesan wanti-wanti kepada Siaw Te untuk jangan membocorkan rahasia ini. Maka maaf Siaw Te tidak dapat menceritakan hal ini kepada saudara sekalian. Satu-satunya hal yang bisa Siaw Te katakan adalah tugas yang diserahkan kepada Siaw Te oleh Pocu sudah Siaw Te laksanakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Pocu kita kapan baru bisa kembali ke dalam benteng tanya siapa kemudian. Menurut dugaan Siaw Te, ada kemungkinan paling lambat 10 hari kemudian Pocu baru kembali. Pocu kami telah pergi kemana? Dapatkah Tiki Yautau memberitahukan kami sambung kitonghang lebih lanjut? Tidak bisa, sahut Tiden sambil tersenyum. Karena apabila Siaw Te mengatakan kemana Pocu sudah pergi berarti pula telah membocorkan rahasia ini. Sudahlah, sudahlah, ujar Siaw Te kemudian sambil tertawa lalu menarik tangan Tiden. Tidak peduli Tiki Yautau mendapatkan tugas yang bagaimanapun untuk diselesaikan di tempat luaran. Kali ini dia bisa pulang ke dalam benteng dalam keadaan selamat kita harus merayakannya, ayo jalan, kita pergi minum arak. Malam ini setelah bersama-bersama bersantap malam Tiden berserta William In yang dikarenakan lelah melakukan perjalanan jauh segera bersama kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Tiden tahu pada tengah malam nanti patung emas bisa munculkan dirinya. Tetapi dia yang dikarenakan sudah tidak merasa terperanyat oleh kemistriusan dari majikan patung emas. Maka itu tidak sampai memikirkan kembali urusan itu di dalam hati, tidak lama setelah dianaik ke atas pembaringan dia sudah tertidar dengan amat pulas. Ternyata sedikit pun tidak salah, baru saja lewat kentongan ketiga majikan patung emas sudah munculkan dirinya. Dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia sudah membuka atap rumah lantas menurunkan patung emasnya ke sampung pembaringan Tiden. Tiden, kau bangunlah seru majikan patung emas dengan mengerahkan ilmu untuk menyampaikan suaranya. Dengan terkejut Tiden sadar dari pulasnya, sambil menggosok matanya dia bangkit duduk. Selamanya tanpa ku undang kau datang sendiri, serunya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Apanya yang tidak benar tanya majikan patung emas sambil tertawa. Aku baru bisa tidur pulas setelah tiba di dalam benteng, tetapi kau selalu saja tidak membiarkan aku tertidur dengan nyaman dan enak. Aku mau tahu selama sebulan ini patung emasku sudah berbuat pekerjaan apa saja di tempat luaran. Seharusnya kau telah tahu dengan sendirinya bukan apa maksudmu. Apa dia belum pulang? Siapa yang kau maksudkan dengan dia? Manusia berkerudung baju biru yang kau kirim untuk mengawasi seluruh gerak geriku itu. Agaknya majikan patung emas merasa sangat kaget sekali. Kau, kau sudah bertemu dengan dirinya tanyanya cepat. Benar, sahuti dan tenang. Bahkan kita pernah bercakap. Cakap. Harus dibunuh, harus dibunuh. Seru majikan patung emas sambil mendengus dingin. Ternyata dia tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintahku. Kecuali kau perintahkan dirinya untuk mengawasi aku secara diam-diam. Kau masih perintah dia untuk melakukan pekerjaan apa lagi? Tidak ada, sahut majikan patung emas. Aku cuma perintah dia untuk mengawasi seluruh gerak gerikmu secara diam-diam. Karena aku takutkah sengaja mengulur-ulur waktu dan tidak langsung pergi mencuri pedang itu. Sebetulnya dia adalah apamu kau tidak tahu. Walaupun kami pernah bercakap-cakap tetapi dia sama sekali tidak membocorkan rahasiamu. Kalau begitu bagus sekali. Sebenarnya dia adalah apamu sekali lagi. Tidane bertanya. Kau tidak perlu tahu. Tidane segera tersenyum. Sekalipun kau tidak berbicara kemungkinan sekali aku bisa menebaknya sendiri. Sekali lagi aku memberi peringatan kepadamu. Jika kau berani menyelidiki sesuatu yang menyangkut diriku, aku tidak akan berlaku sungkan lagi terhadap dirimu. Dia adalah putra muti dan tidak peduli tetapi bertanya terus. Bukan. Kalau begitu anak muridmu, majikan patung emas segera menggerakkan patung emasnya dengan gaya hendak menyerang. Kau cari mati tanyanya dengan gusar. Sekalipun aku kepingin mati belum tentu kau membiarkan aku mati, seruti dan mengejek. Kau sudah salah menduga seru majikan patung emas tertawa dingin. Aku boleh gagal di dalam rencanaku tetapi aku tidak akan membiarkan kau mengetahui siapakah aku orang. Kau tidak berani membiarkan aku tahu, siapakah kau orang tetapi berani membiarkan dia tahu. Kalau memang demikian pada waktu semula kenapa kau tidak menyuruh dia mewakili diriku? Ada bermacam-macam persoalan, dia tidak bisa mewakili kau untuk masuk ke dalam benteng Pek Kiyampo. Kelihatannya dia masih amat muda, seruti dan membantah. Kepandaian silatnya pun tidak jelek. Ada alasan apa dia tidak bisa menggantikan diriku? Alasannya tidak bisa diutarakan keluar. Aku tahu, ujar Tiden kemudian sambil tertawa. Wajahnya tentu tidak mendatangkan rasa simpatik dari orang lain. Jikalau dia yang disuruh masuk ke dalam benteng Pek Kiyampo, William Intentu tidak suka kepadanya, bukan begitu? Jangan banyak omong lagi, potong majikan patung emas dengan gusar. Sekarang aku mau kau beritahu kepadaku, dimanakah sudah menemukan dirinya sedang membuntuti dirimu apa yang sudah kalian bicarakan? Sebetulnya aku tidak menemukan kalau dia sedang membuntuti diriku, dialah yang munculkan diri dengan sendirinya. Kenapa dia mau munculkan dirinya untuk bertemu muka dengan dirimu? Alasannya dia bisa munculkan diri dikarenakan hendak menolongnya waku, karena sewaktu ada di atas gunung Buleng San secara tidak sengaja sudah terjatuh ke tangan si pendekar tangan kiri Cian Pityuan. Iiiih si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan bersembunyi. Di atas gunung Buleng San tanya majikan patung emas dengan sangat terperanyat. Benar, sahuti dan membenarkan. Dia sudah menerima seorang murid yang bernama Kue Kuan San, guru murid dua orang berdiam di dalam sebuah rumah gubuk di atas gunung tersebut. Waktu itu aku lewat di sana dan bertemu dengan muridnya Kue Kuan San, semula tidak tahu kalau dia adalah anak murid dari si Cian Pityuan itu, sehingga menerima undangannya untuk menginap satu malam di rumah gubuknya. Segera dia menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya sewaktu ada di dalam rumah gubuk tersebut. Demikianlah akhirnya dia munculkan dirinya dan menolong aku untuk membebaskan diri dari totokan jalan darah, ujar Tiden mengakhiri kisahnya. Sehabis mendengar kisahnya itu majikan patung emas baru bisa menghela nafas panjang. Oh oh oh. Kiranya demikian, ujarnya. Kalau begitu di dalam keadaan seperti itu memang ada keharusan untuk munculkan dirinya untuk menolong dirimu lolos dari bahaya maut, aku tidak bisa menyalahkan dirinya. Kemungkinan sekali dia bakal dengan cepat kembali ke rumah, ujar Tiden dengan mengambil kesempatan ini. Benar. Sahut majikan patung emas tanpa terasa. Tapi sebentar kemudian dia sudah merasa kalau dia sudah salah ngomong, cepat-cepat bantahnya. Ah 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 ah, tidak, tidak. Dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam benteng pek kiampo ini. Mendengar perkataan tersebut diam-diam Tiden merasa amat geli sekali, pikirnya. Perduli kau adalah seekor resep tua berusia ribuan tahun, akhirnya keterlanjur ngomong juga. HMM, HMM sekarang. Aku sudah tahu kalau kau mempunyai seorang anak buah yang menyelinap di dalam benteng pek kiampo ini. Walaupun di dalam hatinya dia berpikir demikian tetapi pada mulutnya dia sudah menjawab. Kalau begitu bagaimana kalian bisa bertemu dan saling berhubungan berita? Soal ini adalah rahasiaku. Kau tidak perlu tahu, rahasiamu sungguh tidak sedikit. Seruti dan tertawa. Tidak usah banyak omong lagi, sekarang teruskanlah laporanmu. Setelah meninggalkan Gunung Bulingsan aku cepat-cepat melakukan perjalanan menuju ke Gunung Cunsan. Setelah mengetahui tempat tinggal dari Cukyam Lojin, Kanit Hang adalah di dalam Gua Naga serta Gua Macan. Maka aku segera berangkat menuju ke Gua Naga dan punya maksud untuk mencari dari gua itu. Terlebih dulu, siapa tahu baru saja memasuki gua tersebut mendadak dari dalam gua sudah berkumandang keluar suara orang yang sedang berbicara. Tanda petik. Majikan patung emas yang mendengar secara tiba-tiba Cukyam Lojin turun tangan membinasakan diri Cukyam Lojin dengan amat terperanyatnya dia menjerit kaget. Nama besar serta sifat kependekaran Cukyam Lojin sudah memenuhi seluruh angkasa dan tersebar luas di dalam bulin. Tidak aku sangka sama sekali dia bisa melakukan pekerjaan yang demikian rendahnya. Kenapa dia turun tangan membinasakan diri Cukyam Lojin? Dia tidak mengharapkan ada orang yang tahu kalau dia pernah membetulkan pedang di tempatnya Cukyam Lojin. Atau dengan perkataan lain dia tidak ingin orang-orang dari bulin mengetahui kalau pedang pendeknya itu pernah patah jadi dua bagian. Alasannya tanya majikan patung emas. Tidak tahu. Ehem, kalau dikata mungkin Cukyam Lojin pernah menggunakan pedang itu untuk ujar majikan patung emas setelah termenung berpikir keras, tetapi setelah sampai di tengah jalan dia bungkam sekali. Tidak yang mendengar dia tidak melanjutkan kembali kata-katanya segera bertanya. Kenapa? Tidak mengapa, sahut majikan patung emas kemudian setelah termenung berpikir keras mes berapa saat lamanya. Lalu akhirnya bagaimana? Dia menyeret jenazah dari Cukyam Lojin ke dalam gua dan menguburnya. Karena aku sudah memperoleh larangan dari wici itu untuk munculkan diri merampas barang itu, secara diam-diam aku. Membuntutinya terus dari belakang, aku punya maksud untuk mencari kesempatan yang baik. Malam itu setelah dia melakukan perjalanan sejauh lima puluh li, mungkin dikarenakan telah lelah maka akhirnya dia duduk beristirahat di atas tanah. Tidak lama kemudian mendadak muncul kembali seorang yang melakukan perjalanan malam. Siapa timbrung majikan patung emas dengan cepat? Tahukah kamu orang di dalam bulim ada seorang yang bernama si kakek pedang baja Nyo Sempak? Tahu, sahut majikan patung emas. Nama besar dari si kakek pedang baja Nyo Sempak jauh di atas dari cuwitsian, apakah orang yang melakukan perjalanan malam itu adalah Nyo Sempak? Bukan, orang yang melakukan perjalanan malam itu adalah anak murid dari Nyo Sempak yang bernama Silang Sakti Chow Cibeng. Mendengar perkataan tersebut majikan patung emas jadi sangat terperanyat. Apakah mereka sudah mengadakan pertemuan di tempat itu bukan? Bantah Tiden kemudian, si Elang Sakti Chow Cibeng. Cuma lewat di tempat itu saja. Ketika dia menemukan cuwitsian ada di sana dia segera berhenti dan memberi hormat. Karena dia pun kenal dengan dirinya, kiranya cuwitsian dengan suhunya Nyo Sempak adalah kawan lama. Menurut apa yang aku dengar, pada waktu yang lalu cuwitsian pernah membantu Nyo Sempak menghindarkan diri dari suatu bencana. Untuk membalas budi itu, Nyo Sempak lantas menghadiahkan satu pedang biatun kepadanya. Pedang itu adalah pedang yang dibawa cuwitsian untuk disambung kembali di rumahnya Chuk Yam Lojin. Kalau demikian adanya rahasia yang menyelubungi pedang pendek itu ada kemungkinan mempunyai sangkut kautnya dengan dirinya Nyo Sempak, ujar majikan patung emas memberikan pendapatnya. Aku kira tidak ada. Bagaimana kau bisa tahu? Demikianlah akhirnya Tiden menceritakan kembali bagaimana cuwitsian membinasakan diri silang Raja Wali Chow Cibeng. Akhirnya dia menambahkan. Bahkan, ditinyau dari hal ini bila mana pedang pendek biatun itu ada rahasia yang mempunyai sangkut kaut dengan dirinya Nyo Sempak. Tidak seharusnya cuwitsian turun tangan membinasakan dirinya. Heee, heee, terdengar majikan patung emas tertawa dingin. Di dalam satu hari berturut-turut membinasakan dua orang, hati cuwitsian benar-benar amat kejam sekali. Dia pernah bergumam seorang diri katanya semua ini adalah Wichitu yang memaksa sehingga dia berbuat serong. Menurut perkataan yang diucapkan itu, aku menduga tentunya dia pernah menggunakan pedang pendek itu untuk melakukan satu urusan yang jahat, sehingga sewaktu Wichitu memperoleh pedang tersebut, dia jadi kebuakan dengan sendirinya. Soal ini aku pun pernah memikirkannya, tetapi aku rasa tidak mirip. Tanda petik, kalau tidak, apalagi alasan yang cocok? Aku sendiri juga tidak tahu, ujar Tiden setelah ditanyakan oleh majikan patung emas itu. Aku rasa agaknya Wichitu belum sampai memegang semua buktinya, karena menurut perkataan dari Wichitu sendiri dia sudah menyimpan putongan pedang itu selama tiga tahun lamanya, Jikalau dikata Wichitu sudah mencekal satu bukti yang nyata kenapa selama tiga tahun ini dia tetap merahasiakannya? Mungkin Wichitu hendak menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan sesuatu dengan dirinya, atau kemungkinan juga setelah didesak beberapa kali akhirnya Chuo Wichian jadi nekat dan mengambil tindakan untuk merebut kembali potongan pedang itu? Tidak. Kau menganggap Wichitu tidak bisa melakukan pekerjaan ini? Tanya majikan patung emas sambil tertawa. Benar, sahut Tiden singkat. Kau tidak merasa Wichitu adalah seorang manusia yang amat misterius? Tetapi aku percaya dia adalah seorang yang jujur dan berhati lurus, sambung Tiden cepat. Sudahlah, sekarang lanjutkan laporanmu, secara bagaimana kau bisa mencuri kembali pedang pendek tersebut. Tiden pun segera menceritakan bagaimana di sebuah rumah penginapan di kota Hoa Yongxian secara tidak sengaja dia sudah bertemu dengan Willianen dan bagaimana dengan menggunakan ketajaman penciuman dari Xiangying Qianlian melakukan kejaran terhadap diri Chuo Yixian dan akhirnya kurang sedikit ketahuan rahasianya sewaktu ada di rumah petani di luar kota Konganxian. Dan paling akhir dia bagaimana menyuruh si pencuri tiga tangan untuk mencuri kembali pedang pendek itu. Selesai mendengarkan kisah tersebut majikan patung emas segera tertawa. Chuo Yixian dengan membuang banyak akal dan tenaga bersusah payah untuk merebut kembali potongan pedang itu kini tercuri kembali oleh kalian, bila mana dia tahu saking cemasnya mungkin bisa jadi gila dengan sendirinya. Aku sama sekali tidak menaruh simpati kepadanya. Lalu pedang biat Hun Kiam itu apakah sekarang ada di badanmu tanya majikan patung emas tiba-tiba. Benar. Bagaimana kalau diperlihatkan sebentar kepadaku, tapi kau tidak boleh bawa lari lu. Majikan patung emas tertawa. Bila mana aku bermaksud membawa lari bukankah sama saja mendatangkan kerepotan buat diriku sendiri? Di dalam hati Tiden tahu dia benar-benar sangat mengharapkan dirinya bisa memperoleh penghargaan dari Wichitus sehingga berhasil mempersunting William Inse sebagai istrinya. Karena itu dia tidak mungkin dia mau membawa lari pedang pendek biat Hun tersebut. Karena bila mana dia sampai berbuat demikian bukankah sama saja merusak rencana kita sendiri? Karena itu dia segera melepaskan pedang pendek itu dan diberikan kepada patung emas yang ada di hadapannya tersebut. Majikan patung emas segera menarik patung emasnya itu ke atas dan melihat sebentar pedang pendek itu. Pedang pendek ini kelihatannya biasa saja, tidak ada keistimewaannya apapun, ujarnya kemudian. Benar, sahuti Tiden membenarkan. Aku pun tidak bisa melihat adanya satu keistimewaan. Tetapi aku benar-benar merasa kagum atas kelihayannya dari cukiam lojin yang bisa menyambung pedang itu sehingga tidak kelihatan sedikit bekas pun. Benar. Majikan patung emas segera meletakkan pedang pendek itu ke atas pergelangan tangan dari patung emasnya lagi dan mengereknya turun ke bawah. Ini terimalah kembali, serunya. Setelah menerima kembali pedangnya, Tiden lantas berkata lagi. Eee, aku mau pergi tidur, bagaimana kalau malam ini sampai di sini saja? Tidak, aku masih ada perkataan yang hendak ditanyakan kepadamu. Kapan Wichitsu baru kembali? Mungkin sepuluh hari lagi, sahuti Tiden dengan cepat. Aku dengar perkataan dari para jago yang ada di dalam benteng katanya Wichitsu sudah memberikan putrinya kepadamu. Maka itu setelah dia pulang ke dalam benteng dia pasti mengumumkan pernikahan kalian. Kalau tidak, kau jangan menyalahkan aku lo. Kecuali secara diam-diam kau main setan, kalau tidak pasti berhasil, ujarnya majikan patung emas dengan suara berat. Aku tidak sedang main setan, maksudku bila mana sampai terjadi lagi suatu peristiwa kemungkinan sekali Wichitsu akan menangguhkan perkawinan di antara kita. Hal ini jelas adalah suatu alasan yang betul. Setelah pedang pendek itu direbut kembali kau rasa bisa terjadi peristiwa apalagi tanya majikan patung emas. Hal ini sukar untuk dibicarakan, setelah Chuo Itzian menemukan kalau pedang pendeknya sudah tercuri sudah tentu dia akan menaruh curiga kalau pekerjaan ini pasti hasil perbuatan dari Wichitsu. Maka itu aku menduga Chuo Itzian pasti datang. Tanda petik. Dia tidak punya bukti. Bagaimana berani datang ke benteng Pek Kiampo untuk mencari gara-gara? Untuk merebut kembali pedang pendek itu dia sudah membinasakan berpuluh-puluh orang banyaknya. Kau pikir kali ini dia tidak berani memperlihatkan satu permainan serpan lagi? Bila mana dia berani datang mencari gara-gara lagi, hal ini berarti pula hendak merusak rencanaku. Saat itu aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirinya, ancam majikan patung emas dengan keren. Kau ingin berbuat apa? Bunuh dirinya berarti juga membantu Bulem melenyapkan satu sumber bencana. Kau setuju bukan kalau aku turun tangan membinasakan dirinya? Aku tidak menolak. Bagus sekali, sahut majikan patung emas dengan girang. Jika tidak datang yaa-a-a-sudahlah. Bila mana datang maka aku surah dia tidak dapat kembali ke kota Tiong Chingu lagi. Berbicara sampai di sini dia segera menarik patung emasnya ke atas, menutup atap rumah dan lenyap tak berbekas. Tiden pun segera jatuhkan diri ke atas pembaringan dan sekali lagi tertidur dengan amat pulasnya. Tiga hari kemudian si pedang naga emas Wichi itu sudah kembali ke dalam benteng Pek Kiyampo. Begitu sampai di dalam benteng dengan cepat dia memerintahkan Tiden untuk menghadap ke dalam kamar bacanya. Tikiau tau, kau berhasil tanyanya. Benar, sahut Tiden sambil mengangguk. Untung Boampo berhasil mencuri kembali pedang biatun ini. Sambil berkata dia mengambil keluar pedang pendek itu dan diangsurkan ke depan. Wichi itu setelah menerima pedang ini lantas dengan telitinya diperiksa sebentar. Tetapi sebentar kemudian air mukanya berubah sangat hebat. Secara bagaimana kau pergi mencuri pedang pendek ini tanyanya sambil mengangkat kepalanya. Tiden segera menceritakan seluruh kisahnya dengan amat jelas sekali. Ketika dilihatnya Wichi itu sedang mengerutkan alisnya rapat-rapat dia jadi merasa heran. Ada apanya yang tidak beresanya-nya? Wichi itu tertawa pahit lantas mengangkat pedangnya ke depan. Kau sudah tertipu, serunya. Tertipu tanya Tiden melengap. Benar, tetapi hal ini tidak bisa salahkan dirimu, pedang pendek itu adalah palsu. Benar, sahut Wichi itu mengangguk. Walaupun bentuk serta besar kecilnya persis seperti pedang biatun tersebut tetapi di atas pedangnya tidak terdapat tulisan biatun dua kata. Tiden segera merasakan wajahnya amat panas sekali, matanya terbelalak lebar-lebar. Apa mungkin tulisan itu sudah jadi lumers waktu cukiam lojin menyambung kembali potongan itu tanyanya? Pasti tidak. Kening yang dikeruti Tiden semakin mengencang, dengan gemasnya dia berseru. Tentulah si pencuri tiga tangan yang sudah main setan dengan aku, dia tidak berani mencopet pedang pendek. Tidak benar, potong Wichi itu sambil gelengkan kepalanya. Pasti bukan si pencuri tiga tangan yang main setan, karena dia belum pernah melihat pedang biatun tersebut sehingga tidak mungkin pula baginya untuk pergi mencari sebilah pedang pendek yang persis untuk menipu dirimu. Kalau begitu boampu yang kena ditipu oleh cuo itsian bajangan tua itu ujarnya Tiden sambil membelalakan matanya. Benar, kemungkinan sekali sewaktu dia mengenal kembali kuda angsan hek sewaktu ada di rumah petani itu dalam hatinya sudah timbul rasa curiganya, karena itu dia segera. Menyembunyikan pedang biatun yang asli dan sengaja mencarikan satu yang palsu untuk dibawa di badannya. Mendengar penjelasan tersebut Tiden segera tertawa pahit. Bagaimanapun jahe yang tua jauh lebih pedas, boampu sama. Sekali tidak menyangka kalau dia bisa berbuat demikian ujarnya. Dia memang benar-benar pinter sekali, sekali ini hampir-hampir saja loho pun kena ditipu olehnya. Apakah di dalam kota Tiong Ching Ho dia sudah pasang seorang penggantinya? Benar, bagaimana kau bisa tahu tanya wicitu melengak. Hal itu boampu ketahui setelah memikirkan dan mencocok. Cocokkan semua kejadian yang ada, beberapa bulan yang lalu dikarenakan boampu menaruh curiga di Allah yang sudah melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu, pernah bersama-bersama dengan Lian In pergi menyambangi dirinya. Dia yang melihat boampu menaruh curiga terhadap dirinya, dia segera mengeluarkan satu bukti yang amat kuat sekali, dia bilang setiap hari penduduk di kota Tiong Ching Ho melihat dia ada di dalam kota dan minta boampu mengadakan penyelidikan, saat itu boampu sudah tentu amat percaya. Terima kasih. Terima kasih.